Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa channel perlindungan bonsai CY video kali ini kita akan mereview bonsai anting putri anting putri yang diopulasi dengan pohon mentaus kita lihat ya ini bonsai anting putri dari koleksi padumukan bonsai CY kita lihat-lihat ya Pemirsa ini bonsai anting putri yang diopulasi dengan mentaus mentaus pohonnya atau batangnya dan cabang-cabangnya dengan anting putri Pemirsa mentaus ini karakter batang sangat luar biasa ya karakter tuanya kelihatan ini cabangnya adalah anting putri ya hasil okulasi ini sekitar satu tahunan Pemirsa sedangkan media ya media dari pasir malang dengan kotoran hewan dicampur ya Pemirsa Pemirsa tujuan dari okulasi yaitu untuk menggabungkan sifat yang baik dari masing-masing tanaman yaitu sifat yang baik dari anting putri dan sifat yang baik dari mentaus kedua-duanya mempunyai sifat yang baik kenapa diokulasi dan kenapa bisa diokulasi karena kedua-duanya satu rumpun jadi mentaus nama ilmiahnya itu adalah rigtia javanica dc sedangkan anting putri adalah rigtia religiosa jadi satu rumpun jadi diokulasi itu sangat baik sekali ini ini mentaus jadi bawahnya mentaus batang mentaus dan cabang-cabangnya adalah anting putri pemirsa ini karakter tua dari mentaus tersebut sangat kelihatan karakter tuanya ya pemirsa anting putri sebagai cabang dan daun ini karena anting putri itu merupakan bonsai yang sudah populer sedangkan mentaus belum sepopuler dari anting putri tapi mentaus itu karakter dari batangnya sangat bagus sehingga sehingga para pebonsai menggabungkan kedua pohon tersebut yang dominan kelihatan adalah anting putrinya dan batangnya mentaus jadi kelihatan secara global bahwa bonsai tersebut adalah bonsai anting putri padahal bonsai okulasi pemirsa demikian lipiu dari bonsai anting putri okulasi mentaus mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kita dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua terima kasih wilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh